Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anastasia Clara, mahasiswi sains informasi geografi dari Universitas Pedidikan Indonesia. Hari ini saya akan mendemonstrasikan step by step atau langkah proses analisis kemungkinan aliran banjir menggunakan metode backscatter. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, dalam video ini wilayah kajian saya adalah wilayah kajian di Kabupaten Bandung Barat. Namun langkah dalam video ini dapat teman-teman implementasikan untuk wilayah kajian manapun dalam analisis kemungkinan aliran banjir. Ada pun bahan dalam video ini yaitu memanfaatkan citra SAR atau Synthetic Aperture Radar yang kini semakin sering dipergunakan khususnya untuk analisis kebencanaan dikarenakan mampu menghasilkan citra radar dengan resolusi tinggi pada area yang luas dan juga dapat menembus awan dan waktu perekamannya dapat dilaksanakan siang maupun malam. Oleh karena itu, dalam video ini dipergunakan citra Sentinel-1. Baik, agar mengefisienkan waktu tidak lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam step by step-nya. Pertama-tama, dibuka terlebih dahulu laman code.earthengine.google.com atau link lengkapnya dapat diperoleh di description box di bawah. Kemudian untuk menginput data yang dipergunakan dalam latihan ini, kita klik Asset. Setelah klik Asset, lalu perhatikan dan pastikan bahwa sudah membuat legasi Asset-nya di sini untuk nama users-nya bisa sesuai keinginan masing-masing. Kemudian kita klik New, dan karena kita akan mempergunakan data SHP, maka kita pilih Shape Files. Silakan klik Select di Source Files ini untuk memilih data yang dipergunakan. Nah, untuk mempergunakan SHP, tidak hanya data SHP-nya saja yang di-input, tetapi juga data SHX dan juga data DBF-nya. Jadi, perhatikan dan pastikan data DBF, SHP, dan SHX-nya di-input, dan juga dari ketiga data ini namanya tidak boleh terdapat spasi. Jika sudah, bisa kita open. Lalu sesuaikan Asset name-nya, nama Asset-nya di sini saya buat sebagai Administrasi Desa KBB, karena kawasannya Kabupaten Bandung Barat. Lalu sesudah itu, kita bisa upload. Nah, waktu meng-upload itu dapat dilihat di kolom task, di sebelah kanan task yang berwarna kuning, berarti bertanda sedang proses peng-uploadan ketiga file tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa data yang tadi saya input sedang dalam fase running on server, sedang dalam fase loading peng-uploadan ke Google Earth Engine. Di sini terdapat juga runtime-nya atau waktu peng-uploadan saat ini. Di sini masih baru tercetak 0 detik, berarti masih di bawah 1 menit. dan juga attempted one time, berarti percobaan input data ini baru 1 kali. Silahkan ditunggu hingga data selesai di-upload ke GEE. Baik, jika sudah ditunggu dan dinyatakan telah selesai, dia akan muncul, fasenya di sini completed, sudah selesai di task, dan juga terdapat runtime-nya atau waktu rampungnya peng-inputan data tadi selama 51 detik di sini. Baik, selanjutnya kita bisa klik view asset untuk melihat asset details, detail dari data SHP yang kita input tadi. Di sini bisa dilihat pada gambar pertama di sebelah kiri, terdapat kotak merah, maka disitulah lokasi dari data SHP yang tadi kita input. Dan di kotak yang kedua ini, gambar yang kedua adalah gambaran dari batas administrasi desa KBB. Kemudian bisa dilihat di bawah ini ada table ID, ini merupakan table ID yang dapat dipergunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, secara otomatis kita bisa klik import agar table ID-nya bisa langsung masuk ke newscript. Di sini dengan klik import tadi, kita bisa langsung mengimport datanya ke newscript. Kemudian karena kita akan menggunakan Sentinel 1 dalam latihan ini, bisa diketikan Sentinel 1 di kolom pencarian, Sentinel 1. Dan langsung muncul Sentinel 1 SARGRD tersedia di GEE, bisa juga kembali kita klik import agar masuk ke script secara otomatis, seperti ini. Baik, kita akan langsung ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengelola data coding di script. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pemanggilan citra Sentinel 1 terlebih dahulu, dan di sini saya akan membuat judulnya terlebih dahulu agar lebih rapi dan lebih mudah untuk melihat coding-nya nantinya ya. Pertama-tama saya akan membuat judulnya slash dua kali atau garis miring memanggil sentinel 1. Lalu kita akan memasukkan script-nya yang sudah tersedia. Nanti script di dalam modul ini akan saya cantumkan link-nya di description box. Jadi, teman-teman bisa menggunakan script di dalam modul ini. Nanti ada di link, modulnya ada di description box. Baik, untuk memanggil citra Sentinel 1, pertama-tama kita gunakan terlebih dahulu. VAR-nya di sini, bisa langsung di-copy saja. Lalu kemudian untuk coding lebih lengkapnya, di sini kita akan menggunakan script untuk pemilihan mode perekaman, jenis polarisasi-nya di sini ada transmitter, receiver, polarization, kemudian modul perekamannya, dan juga jenis orbitnya di sini ada VH dan IW. Kemudian bisa di-copy saja, lalu di-paste. Baik, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan memilih waktu perekaman datanya. Di sini, dalam modul tercatat perekaman datanya itu sebelum, VAR sebelum, sebelum banjir, dan VAR sesudah banjir. Di sini, sebelum banjirnya tercatat data tahun 2016, bulan 8, tanggal 1, hingga 2016, bulan 8, tanggal 30. Jadi, bulan Agustus tahun 2016, dan sesudahnya adalah 2020, bulan 7, berarti bulan Juli tahun 2020. Baik, bisa di-copy. di sini juga kembali dicantumkan judulnya, yaitu memilih data sebelum dan sesudah kejadian banjir. Judul data ini hanya untuk memperjelas saja, supaya nanti jika ada lakukan revisi skrip, bisa lebih terlihat bahwa ini adalah satu bagian untuk memilih data sebelum dan sesudah kejadian banjir waktunya. Seperti itu. Baik, sesudah itu, perlu diperhatikan, karena kita tadi di atas ini menggunakan data ROI. Bisa dilihat di sini ya, klip ROI, klip ROI. Kita menggunakan data ROI agar sesuai, dan agar nantinya skrip ini bisa jalan dengan sempurna setelah kita run nantinya, kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini far table-nya kita akan ubah menjadi far ROI. Far table di atas ini, di sini kita lihat ya, far table-nya kita ganti menjadi ROI. Baik. Di sini dikatakan bahwa kita bisa klik run terlebih dahulu untuk melihat hasil dari administrasi desa Kabupaten Bandung Barat. karena kita sudah mengubah tadi ROI-nya supaya sesuai, jadi skripnya telah sesuai satu sama lain, kita bisa klik run dan menunggu hasilnya. Baik, di sini hasilnya telah terlihat ya, telah tampil bahwa kawasan dari data SHP yang telah di input adalah benar administrasi desa dari Kabupaten Bandung Barat. Baik, jika sudah tampil data administrasi desanya, kita akan masuk ke langkah untuk menampilkan aliran banjirnya. Kita bisa scroll ke bawah untuk memulai skrip baru. Di sini juga telah tersedia skrip yang dipergunakan untuk menentukan threshold banjirnya. Di sini saya menggunakan radiusnya itu untuk smoothing radiusnya 100, kemudian untuk div upper threshold-nya saya gunakan min 3 dan untuk bentuk dari tampilan banjirnya nanti akan berbentuk lingkaran memanjang dan dalam satuannya meter. lalu untuk sisanya dapat disesuaikan saja. Di sini perhatikan ya bahwa di sini skripnya nanti akan dinamai banjir sesuai kawasan wilayahnya. Karena nanti saya, karena pada pelatihan ini saya menggunakan wilayah kajian daerahnya itu Kabupaten Bandung Barat, maka judul banjir Garut 2016-2020 ini akan saya ganti menjadi banjir Kabupaten Bandung Barat. untuk tahunnya, karena saya mempergunakan tahun yang sama, tahun 2016-2020. Lalu kita akan copy kembali skripnya dan kita pastikan di sini, di bawah ini. Perlu diperhatikan di sini terdapat tanda silang pada line 23, berarti terdapat suatu kesalahan dalam coding di line ini. Ternyata setelah diperhatikan bahwa seharusnya map at layer ini sesudah klip ROI, seharusnya berada di line di bawahnya, yaitu di line 24, berarti bisa kita enter saja. Map at layer. sesudah dipastikan tidak lagi terdapat tanda silang keseluruhan line skrip, kita bisa tinggal klik run dan menunggu kembali hasil tampilan dari aliran banjir di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Baik, di sini telah tampil garis berwarna biru yang mewakili dari aliran banjir yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mungkin bisa diperbesar untuk melihat lebih jelas aliran banjir di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Baik, di sini setelah diperbesar teman-teman bisa melihat lebih jelas bahwa tampilan berwarna biru yang mewakili dari aliran banjir ini lebih pekat atau lebih banyak di daerah dataran rendah khususnya di kawasan dasa guling itu lebih rapat ya antar warna birunya itu lebih rapat berarti lebih besar aliran banjir daripada daerah tersebut jika dibandingkan dengan kawasan utara dari Kabupaten Bandung Barat itu lebih renggang warnanya. Baik, kemudian ini adalah tampilan dari aliran banjir kawasan Kabupaten Bandung Barat. Tetapi, jika teman-teman ingin melihat perbandingan perubahan lahannya saja juga bisa. Teman-teman bisa mengklik layer di sini lalu kemudian menonaktifkan checklist pada layer banjir Kabupaten Bandung Barat. Di sini teman-teman hanya ada checklist pada layer after dan layer before. Bisa dilihat bahwa layer after ini adalah layer sesudah tahun 2016 yaitu tahun 2020 sedangkan beforenya adalah tahun 2016. Jadi, jika kita matikan salah satunya misalnya kita mematikan menonaktifkan layer after ini merupakan layer before berarti ini adalah tampilan dari lahan dari daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Kita geser sedikit ke sini. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat terjadi perubahan tampilan dari kawasan Kabupaten Bandung Barat. Baik, sekian teman-teman video layeran banjir di kawasan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan metode backscatter di Google Earth Engine dan memanfaatkan citra Sentinel 1. Semoga nantinya video ini dapat berguna dan memudahkan bagi teman-teman semua untuk mempelajari pengindiran jauh radar khususnya untuk penampilan layeran banjir di suatu daerah dengan menggunakan Sentinel 1 yang telah tersedia secara langsung di Google Earth Engine. Terima kasih. Mohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.